Hai, saya Inyoman Aryantara, guru di ECP Negeri 4 Petang, Kabupaten Badung, Bali. Saya adalah pendidik bersertifikasi Google Level 2 yang sudah mengoptimalkan fitur Google Workspace for Education. Saat ini, saya sudah melatih lebih dari seribu pendidik menggunakan Google Workspace for Education untuk pembelajaran jalan jauh, baik secara daring maupun plurit. Alasan saya ingin menjadi Google Certified Trainer agar dapat berbagi, menginspirasi, dan meningkatkan kompetensi para pendidik dalam pembelajaran abad 21. Sebagai seorang guru, ada banyak hal yang harus kita ingat untuk kita lakukan. Banyaknya aktivitas sering-mari membuat kita lupa, bahkan hilang fokus. Hal ini tentu akan sangat berdampak pada pekerjaan kita. Google Calendar adalah solusinya. Fitur ini bisa dijadikan sebuah kalender akademik, agenda kegiatan, atau peminat mengajar kita bersama siswa. Bagaimana membuatnya? Ikuti langkah-langkahnya. Akses alaman kalender.google.com Login menggunakan akun Google yang Anda miliki. Klik tombol tambahkan baru atau create untuk masuk ke alaman form pembuatan kegiatan baru. Klik more option untuk tampilan yang lebih lengkap. Tuliskan judul kegiatan yang disimpan dan ditampilkan pada kalender. Sebagai contoh, saya tulis TIK kelas 7A. Tentukan waktu kegiatannya, mulai dari tanggal, waktu mulai, sampai waktu berakhir. Apabila hal ini dilakukan rutin setiap minggu sekali, bisa memilih custom dan tentukan pengulangannya sampai berakhir sesuai aktivitas kita. Apabila melakukan aktivitas dengan video conference, bisa mengklik Add Google Meet. Tulis lokasi kegiatan akan terhubung dengan Google Map atau bisa dikosongkan. Berikan notifikasi kegiatan berupa notifikasi dan email untuk mengingatkan peserta sebelum kegiatan berlangsung. Waktu notifikasi bisa disesuaikan. Pilih nama kalender yang mau didaftarkan. Pilih status free dan public untuk diketahui oleh orang lain. Bagian deskripsi, tulis al yang mau disampaikan. Pada bagian guest atau partisipan, bisa masukkan email yang akan diundang atau email kelas. Selanjutnya, mengatur izin partisipan. Klik tombol zip untuk menyimpan kegiatan. Sekarang, kegiatan yang kita jadwalkan sudah muncul pada Google kalender kita dan pada kalender siswa yang kita undang. Bagaimana? Gampang kan membuatnya? Semoga video ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih telah menonton!